Halo Halo teman-teman apa kabar kalian semua kembali bersama saya kakeknya di sini dan Pak Kuro Paul kita kembali lagi di kebun padahal ini baru bulan Februari masih masuk musim dingin tapi kita mau bikin apa hari ini kita mau kasih lihat kebun lagi sampai dan apa mau semaikan beberapa bibit terong terong kita mau tanam terong lagi jadi dia sudah semaikan beberapa tidak tahu ini metode ini bisa berhasil atau tidak sayang karena ini dingin kan sesuatu terong ke tanam rumah lagi sebentar Iya pokoknya saya mau kasih lihat kalian dulu apa saja perubahan yang Paul sudah bikin di musim dingin tahun lalu jadi setelah kita panen-panen dan masuk musim dingin tuh Paul ada bikin beberapa perubahan saya bakalan kasih lihat kalian kebuntur persiapan buat tanam-menanam di tahun 2024 maka kasih lihat kalian ya Nah ini perubahan yang paling pertama adalah kita ada kita tambah rice bednya jadi kemarin kita tanam jagung di sebelah sini kalau kalian masih ingat tahun lalu kita panen-panen itu di sebelah sini jagung timun labu dan lain-lain tapi tahun ini Paul sudah bikin rice bed terus waktu itu tahun lalu banyak sekali yang penasaran di bawah tanah di dalam rice bed ini kita kasih apa karena tanamannya semua subur nih saya kasih lihat kalian contohnya ya ini kan ini yang baru kan jadi di dalam rice bednya ini tuh dia buang kayak sampah-sampah organik terus kayak ranting-ranting kayu rumput-rumput baru nanti di atasnya dia apa sih hamburkan tanah-tanah yang bagus gitu loh tanah yang memang buat sayuran dia beli di supermarket ya berkarung-karung gitu nah ini rice bed seperti yang kemarin kita tanam col di sini tahun lalu ya call Oh ya ini sudah Oh sudah ada yang keluar ini apa bang itu Oh bawang lihat tuh dia sudah mulai tanam beberapa barang di sini Oh dia sudah tanam beberapa bawang nih saya kasih lihat kalian dulu tuh kemarin kan di sini tuh pare semua ya banyak pare tuh lihat kita lihat ada apa saja di sini ini apa nih buncis buncis terus itu bawang bawang putih apa lagi bawang merah bawang merah bawang merah brokoli dan brokoli dan brokoli jadi nanti biasanya tuh dalam satu tahun musim panasnya karena sebentar kita ganti gitu loh jadi kalau misalnya ada yang sudah kita panen kita keluarkan kayak tahun lalu baru kita tanam yang lainnya lagi gitu Nah terus di sebelah sini masih ada strawberry jadi terus stroberinya kita biarkan terus ke tahun lalu juga kita tanam banyak timun wortel itu di rice bed yang ini dan ya di sini yang stroberi yang kita di sebelah sini itu yang stroberi yang bisa panen dua kali sedalam satu tahun jadi dalam sekali musim panas udah bisa kedua kali berbuah gitu sama-sama yang ini tuh yang biasa yang stroberi satu kali panen saja gitu tuh aduh si kali lagi kasih mandi segala sesuatu yang ada disitu terus di sini juga ada stroberi ini yang stroberinya menurut saya paling manis manis sekali dan meskipun dia buah kecil-kecil tapi banyak sekali tahun lalu tuh kita panen berulang kali dan ini tomat sisa segitu di betong pohon dan ini rice bed yang ke ini rice bed yang ketiga ini kemarin kita tanam kangkung serai dan lain-lain semuanya di sini tahun ini nanti saya tidak tahu Paul bakalan tanam apa tapi yang jelas updateannya baru segini tuh jadi itu rice bed baru ini rice bed yang kemarin sudah dibuat anak-anak lagi main terus Paul dia taruh saya punya apa namanya nih ayunan sementara di sini tapi tertahu kayaknya mesin panas tahun ini kita bakalan buang deh soalnya dia penuh-penuhin tempat dan dia sembuh mulai karatan begitu toh sayang toh mungkin tahun depan kita buang eh tahun ini kita buang saja toh supaya tidak penuh-penuhi tempat oh by the way juga jadi bagian tanah itu kalian kalau lihat dia sebelum taruh tanah ini tanah yang kita beli dalam kartu apa sih karung-karung kayak gini ini kayu Oh itu kayu iya itu tanah tuh yang di atas itu nah ini dia taburkan dulu kayu-kayu gini jadi supaya jadikan isolasi gitu ya teman-teman jadi kalau misalnya tiba-tiba dingin itu dalam tanahnya bisa lebih ya tuh baru apa dandep fungsi ini kelihatan tapi tidak usah baca di ini tuh mereka ya ah so saya pikir ini nanti buat ko oh iya ya tuh terus yang kemarin juga kita ada beberapa stroberi di sini sekarang dia sudah kasih rapih dan dia pakai kan ke meja-meja gitu juga nah ini kita lihat sekarang dia mau semaikan terong potong terong eh potong terong tuh jadi kal tuh Elena bersemangat sekali di kebun kok senang di sini ya supaya Oh terus di sini tuh yang tahun lalu kita tanam kayak kentang di sebelah sana buncis banyak sekali kita tanam di sini terus ada paprika waktu itu di sini kalau kalian masih ingat dan ini sekarang lagi kosong kalian kalau lihat di sini biasanya sampah-sampah organik kita selalu buang di tempat dimana nanti kita akan menanam supaya jadi ini pupuk organik kayak buah-buahan bekas apa bekas makanan dan lain-lain terus di belakang-belakang sana tuh kemarin tahu tanam jagung juga kemangi di sana ada blackberry ini sih Kal lagi menyiram tanaman Elena bantu dia punya bapak untuk bikin tanaman dan saya memvideokan segala sesuatu yang terjadi di sini tuh Upsi ah nah ini jadi setiap sebelum musim panas itu pasti kita begini dulu Semaikan tanaman-tanaman yang yang bakalan kita itu tanam Oh disuruh tulis apa huruf kak supaya kita tahu ini tanaman apa karena kan ini cuma jadi bibit kan tuh gitu teman-teman caranya ya Hai jadi deh deh selalu ambil tanah yang dibeli kayak gini karena tanahnya tuh udah tanah yang khusus yang subur gitu loh teman-teman jadi harus di sini tidak ada yang rumput Oh iya terus ini iya ini semuanya tanah panas panas Iya betul-betul sudah di steril kan tuh kita lihat Elena di bagian tulis-menulis pintar loh bisa menulis loh au au itu untuk aubergini aubergini itu apa terong tuh lihat pintar makasih Elena biasanya tuh seharusnya kita disuruh kayak keluarkan tanaman-tanaman yang kita sudah Semaikan tuh kayak bulan Mei itu sayang tuh April eh Mei Mei petengah Mei karena biasanya sampai bulan awal Mei itu cuaca tidak menentu kadang-kadang kayak sudah kelihatan kayak musim panas tahu-tahu tiba-tiba dingin sekali gitu loh jadi kalau kita terlalu keluarkan tanaman terlalu cepat itu bakalan bisa bikin tanaman jadi mati tapi kalau terlalu lama jadinya dia punya waktu bertumbuh tuh kayaknya takut tidak cukup gitu loh jadi menanam di Jerman itu juga kadang-kadang ya ada susah ada gampangnya lah teman-teman semoga seni berharap sekali semoga tahun ini juga kita punya tanaman sebanyak tahun lalu eh sayang ya tahun lalu kan berlimpah sekali dan subur-subur Oke jadi pokoknya nih sekarang kita lagi bikin-bikin untuk Semaikan terong tuh jadi terong pada tahun lalu terong satu pohon saja cukup sih sebenarnya sayang ya saya satu pohon saja cukup cuman tidak tahu Bapak ini tahun ini dia mau bikin terong banyak sekali mau jual mungkin mau jadi petani terong nanti kita lihat terus pokoknya enak enak apa tapi enak sekali ya waktu kita bakar iya oh iya betul terongnya enak tapi terong Jepang tuh tahun lalu yang Tom bikin tapi itu juga bisa bakar iya sih wih rajin sekali siram kayu siram kayu bisa-bisa kayu bertumbuh jadi manusia ini takut sejen terlalu kal bisa subur itu dikasih banjir disini lihat aduh sebagaimana orang ini ya ini suasana di sore hari di kampung halaman kami tuh bunyi-bunyi sensor bunyi-bunyi orang potong kayu dan segala macamnya sepi tapi menyenangkan ini tempat tinggal kami ini sangat cocok buat orang introvert seperti satu suami keren sayang ya hehehe pas sekali makanya deh suka sekali di sini katanya Oke teman-teman kayaknya kali ya banyak karena banyak sekali juga sudah tanya-tanya juga kapan mau panen lagi untuk ke seribu kalinya saya sudah bilang di Jerman kita tidak bisa panen setiap saat karena kita punya empat musim dan ini sekarang masih bulan Februari dan artinya apa musim panas itu masih beberapa bulan lagi karena musim panas dari bulan Mei sampai September itu Mei sampai sampai September musim panas sampai Agustus September lagi itu teman-teman teman-teman jadi inilah alasannya kenapa kita belum panen karena kita baru memulai tanam bibitnya gitu teman-teman nih saya kasih lihat juga pohon-pohon yang besar-besar tuh ini pohon plam ini pohon merah pelihijau ceri epi terus itu pohon apa namanya ceri dan lain-lain semuanya masih tidak berdaun ya jadi mohon bersabar nanti kalau sudah saatnya panen pasti saya bikin video Oke teman-teman jadi update-annya cukup sampai di sini dulu terima kasih buat kalian sudah nonton semoga kalian suka dengan videonya kita ketemu lagi di next video di update-an selanjutnya dadah selamat menikmati